Kepala sekolah itu memerankan dua hal. Yang pertama adalah sebagai pegawai, yang kedua adalah sebagai pejabat penilai kinerja. Nah, sebagai pegawai itu sama kayak guru. Kepala sekolah juga diobservasi oleh siapa? Oleh pengawas. Nah, sebelum diobservasi, maka kepala sekolah harus membuat persiapan. Nah, persiapannya seperti apa? Mari menuju ke TKP. Intro Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar. Sahabat Pembelajar sekalian, Dan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara kepala sekolah melakukan persiapan observasi. Jadi, antara guru dan kepala sekolah itu sama fungsinya ketika sebagai pegawai. Nah, guru itu fungsinya hanya satu sebagai pegawai. Nah, kepala sekolah fungsinya dua sebagai pegawai dan sebagai pejabat penilai kinerja. Nah, ketika sebagai pegawai, maka juga dinilai kinerjanya oleh siapa? Dalam melinanda oleh pengawas sekolah. Nah, guru juga diobservasi oleh kepala sekolah. Kepala sekolah juga diobservasi oleh pengawas. Nah, sekarang bagaimana cara menyiapkan observasi? Maka, kita masuk ke menu pengelolaan kinerja dulu. Nah, setelah itu klik kepala sekolah. Klik sebagai pegawai. Jangan klik sebagai pejabat penilai kinerja. Ceritanya kita yang dinilai, bukan sebagai penilai. Klik sebagai pegawai. Nah, kemudian cek praktik kinerja. Nah, di sini ada keterangan lanjutkan. Nah, ini karena saya sudah pernah melakukan persiapan observasi, tetapi belum selesai. Maka, tombolnya adalah lanjutkan. Tetapi, ketika kita belum sama sekali membuat persiapan observasi, maka di sini adalah isinya, tombolnya adalah isi dokumen. Oke, klik lanjutkan ya. Nah, kemudian di sini, saya selaku kepala sekolah, berperan sebagai pegawai. Saya dulu milih 8, itu saya pilih salah satu. Apa yang saya pilih? Di sini saja. Bisa kita lihat, siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Ini akan ada 8 ya. Salah satunya adalah siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Kalau kita lupa, klik saja, cek rubrik observasi. Nah, ini bisa kita baca. Ada 3 perilaku atau target perilaku yang nanti akan diamati oleh pengawas. Untuk yang siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran, nomor 1 adalah kepala sekolah memandu diskusi, persiapan, observasi, kinerja guru secara terbuka, realitis dan relevan dengan peningkatan kinerja. Perilaku yang dihancurkan dan yang harus dihindari sudah tertara, tertulis jelas. Di sini tinggal dipelajari oleh kepala sekolah. Yang kedua adalah kepala sekolah melaksanakan observasi kinerja guru secara efektif dengan menetapkan rating berdasarkan bukti perilaku. Yang ketiga, kepala sekolah memandu diskusi dan refleksi tindak lanjut secara terbuka dan realistis dengan peningkatan kinerja. Nah, ini perilaku yang dihancurkan dan yang harus dihindari sudah tertara jelas ya. Kalau kita sudah mengerti, klik saja, saya mengerti. Nah, apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi praktik kinerja? Ini tinggal pilih salah satu ya. Sama kayak guru, guru itu juga milih salah satu, kepala sekolah juga milih salah satu. Misalkan saya milih yang ini. Nah, kepala sekolah melaksanakan observasi kinerja guru secara efektif dengan menetapkan rating berdasarkan bukti perilaku ya. Oke, ini kebetulan dulu sudah saya tulis ya, karena belum selesai, saya lanjutkan sekarang. Apa saja yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku ya. Saya mempelajari apa yang boleh dan apa yang tidak boleh berdasarkan rubrik. Yang kedua, mempelajari materi terkait di BMM. Nah, itu saja simple, tidak usah terlalu panjang-panjang gitu ya. Panjang-panjang juga untuk apa, kadang-kadang panjang tapi nyontek banyak orang. Dan sekarang banyak kan, contoh-contoh di TikTok, di Instagram panjang. Tapi nanti kita nyontek ya, percuma. Bebek kita tulis sendiri gitu ya, tidak usah nyontek-nyontek lah gitu ya. Kemudian tanggal observasi, misalkan tanggal 15 Mei tahun 2024. Kalau mau kita ubah, misalkan saya buat tanggal 18. Kemudian, ini acara apa? Acara pertemuan di komunitas belajar. Perangkat pendukung apa? Ruang pertemuan, beserta perlengkapannya ya. Catatan lain, opsional. Jadi perlu tidak diisi ya, kosongkan saja. Kalau sudah, tinggal kumpulkan. Centang, saya mengerti bahwa isi dokumen dapat diubah selama belum dinilai. Kemudian, kumpulkan. Nah, sudah selesai. Nanti tinggal kita diobservasi oleh pengawas gitu ya. Kalau kita mau ubah target perilaku, tinggal klik ini saja. Nah, kemudian lanjut ubah. Ya, gitu. Kalau mau ubah, ya silakan ini diubah. Ya, kalau tidak, ya kembali lagi. Oke, sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.